Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat halaman login pada code igniter Normalnya, ketika Anda telah mendownload dan kemudian memasang code igniter Maka Anda akan melihat tampilan seperti ini Jadi ketika Anda run, akan muncul seperti ini Siapapun bisa membukanya Sekarang bagaimana caranya kita membukanya tetapi melalui izin autentic Itu sebenarnya sangat mudah sekali Yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah tentunya Anda harus membuat sebuah database Oke, kali ini saya akan langsung to the point Caranya adalah kita buat dahulu database Oke, saya buat database bernama tutorial code igniter Kemudian di dalamnya saya membuat sebuah tabel Spesifikasi tabelnya adalah seperti ini ya Jadi, saya mempunyai strukturnya itu adalah width Artinya user id itu adalah integer panjangnya 100 Kemudian ini auto increment Dan sebagai primary key Oke, kemudian username itu variable karakter panjangnya 200 Kemudian name variable karakter 200 Email juga sama Variable karakter 200 Dan passwordnya adalah variable karakter 500 Oke, kemudian Anda buat dahulu sebuah user Kita sebut saja Usernya itu adalah Namanya contoh Oke, username nya namanya contoh Namanya juga contoh Namanya, kemudian email nya contoh Passwordnya saya menggunakan md5 Caranya mudah saja Misalkan saya akan menambahkannya Untuk Cukup Anda masukkan seperti ini Kemudian Anda ketikan sesuatu Sesuatu Sumpama Kemudian Anda klik md5 Oke Kemudian Anda tidak perlu mengisi ini Karena saya akan secara otomatis Namanya misalkan Baru Atau baru Email nya baru At Baru .com Dan lain sebagainya Kemudian Anda klik go Tapi sekarang ini tidak saya akan klik go Oke Oke Sekarang kembali ke Tutorial Cognitor Di sini saya menggunakan Tipenya Database nya adalah InnoDB Anda boleh menggunakan Myisam atau sekalanya ya Tapi saya menyarankan Myisam atau InnoDB Oke selanjutnya Adalah Kita bagaimana membuatnya Agar tidak mudah diakses oleh siapapun Tetapi melalui izin autentikasi Caranya sederhana Pertama Yang minimal yang perlu Anda buat Adalah Anda harus memiliki minimal Tiga file Oke Boleh dua File controller Saya maksud Yaitu Welcome Dalam hal ini karena yang mau saya hilangkan adalah welcome Kemudian login Dan log out Oke Nah itu Tips nya saja Anda boleh menggunakan login Dan welcome saja Terserah Oke kali ini saya akan membuat Halaman ini tidak bisa diakses oleh siapapun Kecuali dengan login autentik Oke Mula-mula Ketika Anda menginstall Cognitor Sebelum lebih lanjut Saya ingin tegaskan sama Anda Bahwa saya menggunakan Sumppi Dan juga windows 8 Sumppi nya adalah Sumppi terbaru 1.8.3 Anda bisa menggunakan versi yang lebih baru lagi Bila memang sudah keluar Oke Disini saya punya Application Dan controller nya Selama ini baru ada satu Ya Sekarang kita akan tambahkan Kita akan buat Dia tidak bisa diakses oleh Yang lainnya Oke kita buka Kita modifikasi Sehingga dia tidak bisa dibuka Oke